sebenarnya udah ini banget males banget jawab pertanyaan ini kan tapi pertanyaan itu muncul terus banyak banget nah kenapa saya tetap menjawab sebenarnya udah tak bikin video kemarin tentang namanya kenapa ada rangka seperti itu dan terjadi seperti itulah namanya motor motor low entry yang mau gimana ya kalau kalian misalkan nggak mau terjadi itu saya ngomong belilah motor 250 nih menurut kalian rangka ini udah udah berapa bulan di sini ya kayak gini-gini aja enggak ada yang rusak enggak ada yang apa kualitas tetap bagus ya karena memang ini bukan motor low entry ini motor flexi pengen tetap metik kalian bisa beli contoh Honda Forza Honda XADV saya yakin masalah rangka seperti ini tidak akan terjadi yakin deh rangka patah itu sebenarnya enggak cuma terjadi di Honda karena eh Fuad itu mekanik saya motornya Mio ya rangkanya juga patah jadi apa enggak enggak hanya yang melulu terjadi dulu tapi itu memang terjadi di motor low entry ya jadi harap maklum sebenarnya yang bikin bingung itu klarifikasi dari Honda dia bilang bahwa ini silikat ini klarifikasi ini akan sangat nge cringe ya cringe terutama untuk para tukang last Aduh nah terus klarifikasi dari adminnya itu kenapa harus ditutup pakai kacamata dan semuanya tahu nggak brak bagi saya ini secara orang pribadi itu berasa kayak klarifikasi ini tayangan apa ini tayangan telusur yang nama saya mama saya biasa bikin saus yang ginjek-ginjek malah jadi kayak gitu harusnya open aja misalkan dari bagian RnD atau siapa itu yang yang menjelaskan orang KSF itu sepenuhnya jadi Apakah rangka itu perlu dirawat sepengalaman saya nggak pernah merawat rangka ya eh maksudnya tidak ada repair ulang atau ripen nah yang kemudian masalah perawatan rangka ini ada seolah penjelasan bahwa rangka itu harus dirawat nah perawatannya seperti apa nah itu yang perlu di harusnya diklarifikasi Oh untuk perawatan motor dengan rangka seperti ini jika mencuci sebaiknya seperti ini jika menggunakan atau habis berjalan-jalan kemana dilakukan seperti ini itu saya rasa lebih baik dan lebih wise daripada menjelaskan tentang silikat dimana silikat ini kan bisa ditutup cat selamat menikmati